Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinasta'in wa'ala umuridin ya'watin Wassalatu wasalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Kepada yang terhormat Bapak Camat Bangsri Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Jerukwangi beserta Ibu Kepada yang terhormat Bapak RT, Bapak RW khususnya Dan juga para Bapak-Bapak Undangan Yang terhormat Ibu-ibu juri dari PKK Desa Jerukwangi Dan tak lupa para hadirin yang saya cintai Sebelum pidata saya mulai Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT Yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul disini dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak ada langan suatu apapun Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Keluarga, sahabat dan seluruh umatnya Semoga kita diberikan sofaatnya di yaumil akhir kelak nanti Amin Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan sebuah pidata yang berjudul Marilah kita meneladani sikap dan semangat Ibu Raden Ajengkartini Di dalam kehidupan saat ini Hadirin yang berbahagia Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Ibu Raden Ajengkartini Beliau adalah salah satu palawan nasional negara kita Yang berasal dari kota kita, kota tercinta yaitu kota Jepara Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 Dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904 Di usia yang sangat muda yaitu 25 tahun Beliau juga dikenal sebagai pelopor kepangkitan kaum wanita di Indonesia Kita sebagai wanita Indonesia harus bersyukur Karena memiliki seorang pahlawan yang telah memperjuangkan nasib kaum kita Kaum wanita Agar diperlakukan sama dengan kaum laki-laki Dan juga mengangkat kaum kita dari curang kenistaan Pada zaman dahulu Derajat kaum wanita dianggap sebagai kelas yang rendah di masyarakat Mereka dianggap kelas 2 dibandingkan dengan kaum laki-laki Wanita hanya tidak dilarang untuk menutup ilmu Tidak boleh bekerja apalagi menjadi seorang pemimpin Tugas wanita saat itu hanya di dapur Dan menikah jika sudah memasuki umur Istilah orang Jawa masak, macak, dan manak Cuma itu tugas wanita pada zaman itu Ibu Raden Ajengkartini yang berasal dari bangsawan Merasa sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh wanita Indonesia saat itu Dia merasakan perbedaan yang sangat jauh Dengan apa yang dialami wanita Indonesia dengan wanita yang berada di Eropa Dia pun berpikir untuk mengeluarkan wanita Indonesia dari curang kenistaan Beliau bersama teman-temannya Berjuang dengan mendirikan sekolah pertama untuk wanita di Indonesia Di sana dia mengajarkan membaca dan menulis Untuk wanita, kepada para wanita Indonesia Agar memiliki ilmu dan keterampilan yang sama seperti kaum laki-laki Berkat perjuangan beliau dan teman-temannya Kini wanita Indonesia telah memiliki hak-haknya yang sama dengan kaum laki-laki Wanita tidak lagi dipandang sebelah mata oleh mereka Kini wanita tidak lagi identik dengan dapur Dan menikah di usia muda Kita bebas berkarir di bidang apapun Dan bekerja Dan bebas bekerja seperti kaum laki-laki Bahkan wanita bisa menjadi seorang pemimpin Suatu negara seperti mantan presiden kita Yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri Hasil-hasil pemikiran beliau Yang telah memperjuangkan nasib kaum kita Telah dibuatkan menjadi sebuah buku Yaitu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang Buku itu berisi tentang perjuangan-perjuangan beliau Dalam memperjuangkan kaumnya selama beliau hidup Kepeloporan Ibu Karatin Ajeng Kartini inilah Yang wajib kita tiru dan kita amalkan di dalam kehidupan saat ini Hadirin yang berbaik ya Namun perjuangan beliau belum sepenuhnya usai Masih banyak wanita-wanita Indonesia yang perlu diperjuangkan nasibnya Masih banyak wanita yang membutuhkan uluran tangan kita Mereka itulah yang wajib Yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai Laskar Kartini Oleh sebab itu marilah kita meneladani Pemikiran beliau dalam Dalam meningkatkan dan meningkatkan pengawasan terhadap kaum wanita Indonesia Di era modern ini dengan Dan ikut berpartisipasi terhadap gelora pembangunan sekarang ini Sehingga cita-cita beliau segera dapat terwujud Hadirin yang berbaik ya, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya minta maaf Semoga kita bisa mengambil hikmah Dalam perjuangan ibu kita Kartini Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih Jayalah wanita Indonesia Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempuk tangan untuk nomor udian satu Begitu semangat Iya semangat Terima kasih